Inggris Jaksa Penuntut Temu membacakan tuntutan kepada terdakwa kasus pembunuhan Yosua. Terdakwa kuat maruf dituntut 8 tahun penjara. Terhadap perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpa dengan perbuatannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan majukan tuntutan pidana, yaitu hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa kuat maruf mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nopriyansah Yosua Utabarat dan duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa kuat maruf berbelit-belit, tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di depan persidangan. Akibat perbuatan terdakwa kuat maruf menimbulkan keresahan dan kegaduan yang meluas di masyarakat. Hal yang meringankan, terdakwa kuat maruf belum pernah dihukum. Terdakwa kuat maruf berlaku sopan di persidangan. Terdakwa kuat maruf tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari perlaku lain. Berdasarkan ukuran-ukuran tersebut di atas, kami menuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan. Satu, menyatakan terdakwa kuat maruf terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampasnya orang lain yang direncanakan terlebih dahulu. Sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pasal 340 KHP, jumlah pasal 55 ayat 1 ke 1 KHP. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kuat maruf dengan pidana penjara selama 8 tahun, dikurangi masa penangkapan dan menjalani tahanan sementara dengan penintah terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti berupa huruf A sampai dengan huruf I, dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa Riki Rizal Wipowo dengan nomor register perkara BDM 245-JKTSL-10-2022. Menetapkan supaya terdakwa di Bumani membayar biaya perkara sebesar.